Kalau posisi duduk di kursi atau bersilah Pak? Kalau Anda yang kuat, tidak gerigingen, posisi terbaik sebenarnya bukan duduk di kursi, tapi duduk bersilah begini. Saya dulu nggak bisa, begini 15 menit, 10 menit gerigingen. Sekarang umur makin tua, tapi mau begini bahkan sampai 1 jam, udah nggak gerigingen lagi. Bersilah begini, tangan boleh begini, atau begini, atau udah, kayak orang doa aja. Anda udah biasa begini. Dari samping, ini yang nampak di bawah ini bukan tulang ekor, nanti sakit, tapi tulang duduk, jadi asal duduknya enak aja. Nah ini bukan begini. Kita bawa, nanti posisi kameranya, jadi duduknya itu begini. Atau tangan begini, nah ini kelihatan punggung ini lurus, tegak. Itu duduk. Pak, saya bener-bener nggak kuat deh, mau latihan begitu takut kesemutan. Nah ini ada bantal. Bantal ini gunanya kalau yang belum bisa kuat bersilah, didudukin. Itu ya. Nah ini udah, dah lebih enak. Itu ya, ini bisa pakai bantal. Kalau yang biasa kemenara doa, atau di rumah memang sering berdoa pagi, yang pakai begini, ya. Ah, ini kan bisa dibikin sandalanya, bisa dibikin tegak. Tapi jangan disendirin, nanti ada tidur. Ini juga enak nih, membuat kita ada lebih tinggi dari lantai kan. Itu membuat kita nggak gering-gingen. Jadi bisa juga duduk begini. Ini membuat kakinya, pantatnya lebih ke atas, sehingga kaki ini nggak akan ketekan. Ini juga boleh, ya. Kalau punya seperti ini. Nanti di minggu ketiga keempat, kita akan belajar body scan dengan cara duduk. Nah, sekarang kalau kita hari ini akan sambil tidur terlentang, tujuannya supaya bisa olah nafas perut dengan baik, maka boleh matras, boleh matras yang berbusa begini, tapi yang tipis. Kalau mau langsung di lantai kayu, kayak saya pun yang memang punya lantai kayu, bagus. Nah, terus, yang ideal itu nggak pakai bantal ya. Tapi kalau pusing, boleh sediakan bantal yang tipis. Kalau mau pakai bantal yang seperti tadi saya dudukin tadi, ini sebenarnya ketebelan. Kalau Anda biasa tidur pakai bantal yang tinggi-tinggi, pasti akan pusing. Yaudah, lebih baik duduk saja. Karena sebenarnya, tidur yang sehat itu nggak pakai bantal ya. Atau kalau pakai bantal, pakai bantal yang tipis. Jadi, sebaiknya pakai bantal yang tipis kalau pusing, atau kalau nggak, nanti ganti posisi di tengah jalan nggak apa-apa. Ganti posisi di tengah jalan menjadi, mau coba tiduran sekarang, nanti ganti duduk, atau bersilah, nggak masalah. Oke, itu mengenai posisi.